Apakah kalsium itu penting untuk padi dan bagaimana peranannya terhadap pertumbuhan padi? Silahkan simak video podcast kali ini. Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat mutiara, jumpa lagi bersama saya, Ermain. Dalam video podcast kali ini, saya tetap akan membahas tentang padi, yaitu puzzle reproduksi, dan cara memasukkan atau mengaplikasikan kalsium plus boron pada tanaman padi. Bagaimana peranannya nanti terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman padi. Dan apabila sahabat mutiara ingin mengajukan topik yang lain Atau bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan simak presentasinya. Oke sahabat mutiara, apakah peran kalsium pada tanaman padi? Sebelum kita bahas kalsium di tanaman padi, Saya akan sedikit mengulang materi video yang lalu, yaitu fase reproduksi pada tanaman padi. Yaitu dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah pembentukan malai. Awal pembentukan malai sampai unti. Tahap kedua, yaitu keluarnya malai. Dan ketiga adalah pembungaan. Pada fase ini penting kita perhatikan, karena nanti kalsium berperan besar pada masa inisiasi malai ini. Terus tahap berikutnya yaitu keluarnya malai. Nah ini bisa dicirikan bahwa asupan kalsium pada inisiasi malai, nanti malai yang keluarnya akan lebih panjang atau lebih banyak. Terus yang berikutnya adalah fase pembungaan. Ingat sahabat mutiara, pada fase ini jangan terlalu banyak aktivitas. Ya mungkin seminggu atau sepuluh hari. Karena tanaman sedang melakukan penyerbukan. Yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putih. Apakah peran kalsium pada tanaman padi? Kalsium membantu pengaturan turgiditas jinding sel dan berperan dalam penguatan jinding sel. Kalsium juga berperan pada pertumbuhan jaringan meristem atau titik tumbuh pada bagian batang atau ujung-ujung akar. Dan kalsium penting untuk pertumbuhan akar yang sel. Kalsium berperan penting dalam metabolisme karbohidrat pada tanaman padi dan juga terlibat pada translokasi hasil fotosintesis yang difasilitasi oleh kalium dan magnesium. Apabila jumlah kalsium yang memadai di dalam tubuh tanaman itu akan berpengaruh terhadap memperlambatnya penuaan terutama daun bendera. Meningkatkan pengisian bulir padi dan menurunkan beras pecah atau broken. Membantu menguatkan batang padi dan menurunkan resiko kerbahan tanaman di saat panen. Menurunkan resiko terhadap serangan penyakit pada bulir, patah leher, atau bulir yang kotor atau hitam. Membantu menetralkan racun dari aktivitas besi dan asam sulfida. Apakah manfaat dari aplikasi karate plus boroni pada tanaman padi? Jika karate plus boroni diaplikasikan pada saat fase reproduksi pada tanaman padi, maka akan menaikkan jumlah bulir padi, meningkatkan bobot seribu bulir padi, meningkatkan pengisian bulir padi, jadi sampai ujung ya, sampai punung, memperpanjang umur daun bendera, walaupun nanti bulirnya sudah siap panen atau kuning, daun bendera akan tetap hijau. Mengurangi tingkat patahnya bulir beras atau broken, beras yang broken akan dikurangi, mengurangi tingkat kerusakan oleh serangan penyakit, dan menurunkan tingkat kerebahan tanaman padi di saat panen. Manfaat yang lain dari karate plus boroni, dengan meningkatnya jumlah bulir, maka hasil panen yang didapat oleh petani juga akan lebih baik. Jenis padi manakah yang akan memberikan respon positif terhadap karate plus boroni? Varietas padi modern dan hibrida akan menunjukkan respon yang baik terhadap aplikasi karate plus boroni. Karena itu akan mempengaruhi sistem perakaran, akan lebih baik dan kuat, lebih efisien dalam mentranslokasikan hasil asimilasi, dan menunjukkan pemulihan kekurangan nitrogen yang lebih baik. Pada tanaman padi lokal, karate plus boroni tidak dianjurkan. Tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan ya. Oke, takaran untuk karate plus boroni pada tanaman padi per hektare yaitu sahabat mutiara bisa menggunakan 100 sampai 150 kilo per hektare. Ingat bahwa aplikasinya yaitu pada saat inisiasi malai. Sangat dianjurkan ya pada inisiasi malai. Sampai awal pembentukan malai atau bunting. Nah ini konten dari karate plus boroni ya. Ada nitrogennya, ada kalsiumnya, kalsium oksidanya ada 25 persen, ada boronnya 0,2 ya. Kemasannya dalam 25 dan 1 kilo. Pada tahap manakah kita harus menggunakan karate plus boroni pada tanaman padi? Berdasarkan pengalaman kami, tahap yang paling optimal untuk mengaplikasikan karate plus boroni adalah dari fase inisiasi malai sampai dengan tahap pembentukan malai. Tapi ada pengalaman juga sampai malai keluar 5 persen itu masih efektif untuk ditaburkan karate plus boroni. Secara kuantitatif dengan aplikasi karate plus boroni maka akan membantu pengisian bulir padi meningkatkan jumlah bulir padi meningkatkan daya tumbuh ya viabilitas bagi sahabat mutiara sebagai penangkar benih ini penting sekali peran kalsium ini. dan bobot bulir padi dan bobot bulir padi akan meningkat sehingga hasil panen juga akan meningkat. Secara kualitatif pembentukan tanaman dengan warna yang bagus daun bendera yang hijaunya lebih lama serta menurunkan serangan penyakit. Apakah kita memerlukan tambahan setelah menggunakan karate plus boroni ya karena karate plus boroni tadi seperti kita ketahui bahwa mengandung nitrogen kalsium dan boron sedangkan seharat tumbuh dan berkembangnya tanaman itu minimal 12 hara 6 hara makro dan 6 hara mikro pada musim hujan kami menganjurkan untuk menggunakan karate plus boroni sebagai bagian dari total asupan N yaitu di aplikasikan pada tahap inisiasi malai sampai dengan tahap awal pembentukan malai atau gunting pada tanaman padi pengaruh nitrogen terhadap potensi hasil panen memang lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor yang lain pada musim kemarau kami merekomendasikan untuk menggunakan karate plus boroni sebagai pupuk pemupukan tambahan asupan N yaitu diaplikasikan pada awal inisiasi malai atau pembentukan malai sampai awal gunting begini jadi di musim kemarau misalnya sahabat mutiara menggunakan jumlah N total itu 100 kilo jumlah N nya ya 100 kilo per hektare nah dengan ditambah pupuk karate plus boroni berarti sahabat mutiara menambah asupan N itu kurang lebih 15 kilogram per hektare jadi totalnya adalah 115 kilo per hektare tapi di musim hujan asupan karate plus boroni itu sebagai asupan total N jadi tetap di musim penghujan total N yang sahabat mutiara gunakan adalah 100 kilo berarti harus ada pengurangan N dari pupuk yang lain pada kondisi bagaimana karate plus boroni tidak boleh digunakan pada tanaman padi jelas yang pertama adalah tadi singgung paritas lokal ya karena ini kurang respon yang kedua adalah daerah dimana pengelolaan airnya susah pasang surut atau sering banjir nah ini hati-hati ya karena akan nubazir dan ketiga adalah di saat pas reproduksi itu curah hujannya sangat tinggi ya jadi ya tidak dianjurkan apakah perlu memberikan karate plus boroni pada fase awal pertumbuhan tanaman padi kita simak kita hanya merekendasikan aplikasi seperti itu di awal pertumbuhan tanaman padi ya yaitu pada tanah yang bermasalah diantaranya lahan dengan keracunan sulbida H2S atau lahan dengan keracunan besi orang bilang peru saya peru orang Sunda ya pirit jadi warnanya merah nah itu boleh diaplikasikan 25% sampai 30% karate plus boroni dari jumlah total misalnya sahabat mutiran menggunakan 150 kilo berarti ya 50 kilonya itu ditabur di awal ya pemupukan awal disatukan dengan pupuk yang lain terus yang ketiga adalah lahan yang mengalami masalah salinitas ya salinitas ini garam daerah pantai biasanya ini boleh diaplikasikan 25 sampai 30% di awal dan 70 sampai 75 nya itu pada inisiasi malai atau tahap pembentukan malai aplikasi karate plus boroni di saat 10 sampai 7 sampai 10 hari setelah pindah tanam dapat merangsang perkembangan akar permukaan pemberian kalsium larut air pada tahap ini sangatlah efisien untuk mendorong penyerapan kalium dan mengurangi penyerapan sodium atau natrium pada akar menurunkan konsentrasi logam berat pada tanaman padi dan menurunkan resiko keracunan pada tanaman padi dapat membantu aktivitas fisiologi tanaman lainnya yaitu mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari tanah yang bermasalah menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik meningkatkan biomasa tanaman dan penampilan tanaman yang lebih baik nah sahabat mutiara karate plus boroni ini merupakan pilihan yang baik bagi sahabat mutiara yang tinggal di wilayah pantai atau kepuluhan ya ini cocok dengan topografi nusantara oke ini adalah media sosial kami silahkan sahabat mutiara bisa nonton youtube yaitu di NPK mutiara tv juga ada komunitas grup ini ya bagi sahabat mutiara yang senang berdiskusi ini yaitu komunitas NPK mutiara di telegram juga ada website npkmutiara.com sahabat mutiara bisa kunjungi dan buka bisa pelajari informasi informasi yang penting tentang pupuk dan pemupukan atau informasi pertanian yang lain juga kami ada facebook yaitu moroke tetap jaya dan silahkan follow instagram kami yaitu moroke tetap jaya terima kasih nah sebelum kita tutup saya akan menggarisbawahi tentang peran penting dari pupuk karate plus boroni ini pada tanaman padi yang pertama adalah bisa meningkatkan hasil panen mengurangi atau mencegah serangan penyakit yang ketiga adalah bisa menekan apabila sahabat mutiara itu tanahnya asin atau banyak besinya atau pirit ya terus yang berikutnya adalah ini gak kalah penting biasanya petani itu kalau daun benderanya tetap hijau itu senang makanya ini karate plus boroni penting karena akan menjaga daun bendera tetap hijau oke nah itu penjelasan dari kami mudah-mudahan bermanfaat ya sebelumnya apabila sahabat mutiara video ini dianggap bermanfaat silahkan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial anda ya jangan lupa di media sosial anda bagikan sebanyak-banyaknya supaya menjadi motivasi bagi kami untuk membuat video-video podcast edukasi lainnya ikuti terus media sosial kami yaitu instagram silahkan follow meroketetapjaya ya like facebook meroketetapjaya bagi anda yang nonton di youtube silahkan like dan subscribe channel NPK Mutiara TV dan jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara mendapatkan video-video lainnya oke dari saya cukup sekian salam Mutiara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati